Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tanda kapten itu memang hanya pantas untuk Tsubasa, ya kan? Lalu satu hal lagi. Ah? Kita harus mengalahkan Italia dalam pertandingan hari ini. Bagaimana teman-teman? Ayo, Jepang! Akhirnya dimulai juga. Tsubasa, Wazura dan yang lainnya. Mereka bersatu untuk menang tahun dunia. Meskipun ini baru satu langkah untuk menuju impian besar itu. Saudara-saudara, pemain Jepang melawan pemain Italia akan segera dimulai. Bagaimana kan Jepang akan menghadapi sebat bola konservatif Italia? Nah, operan-operan cepat dari Italia. Bola kini berkulir di wilayah kanan yang masih terbuka. Aku ambil. Ya, gerak tipu yang lihai dari Jute. Langsung dijadikan umpat ketengah. Agar kubasukan. Veldali yang bertemu tinggi maju untuk menerima umpat tengah itu. Berhasilkah Italia pencetak angka pertama? Oh, bola dapat ditangkap oleh keeper Wazuka Shimatsu yang berhasil menangkap bola dengan lompatan yang indah. Kita mulai serangan balik. Ya, saudara-saudara. Kali ini giliran Jepang untuk menyerang. Para pemain Italia pun langsung memburu Tsubasa. Yang telah menerima bola. Secara bersamaan mereka menyerang. Ya, kini Tsubasa memulai operan-operan teknik tingginya. Ya, seorang diri Ozora Tsubasa baju untuk melewati tim Italia. Yang terkenal dengan pertahanannya yang sangat ketat. Ya, Tsubasa Ozora sejenius sepak bola dari Jepang memang luar biasa. Ternyata mampu menghindari dari jebakan-jebakan lawan. Ya, dua pemain dari Italia mengepung Tsubasa dengan karas. Oh, saudara-saudara pelanggaran. Sekarang, permainan yang keras dari tim Italia. Tsubasa Ozora belum bisa bergerak. Apakah jegalan dari lawan ini akan memberi pengaruh yang besar bagi Tsubasa? Yang baru sembuh dari cederanya. Kau baik-baik saja kan, Tsubasa? Iya, aku baik-baik saja. Ya, Tsubasa Ozora telah berdiri. Sepertinya dia tidak mengalami cedera yang sangat menakutkan. Jangan kalah, Tsubasa. Ini sudah merupakan takdir bagi pemain andalan untuk menerima permainan keras. Oh, ini adalah pelanggaran yang tiga kali bagi Italia. Dan semuanya ditujukan kepada Tsubasa Ozora. Tim Italia sedang diberi peringatan yang keras oleh Wasid. Ya, lagi-lagi pelanggaran, saudara-saudara. Peringatan kembali datang. Dan Wasid kali ini menegurnya dengan peringatan yang sangat keras sekali. Tsubasa, mereka bermaksud terus-terusan menyerang Tsubasa ya. Benar, sudah cukup asalkan bisa menghentikan dia. Terima kasih. Terima kasih.